Helios Airways adalah sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah yang pernah mengoperasikan penerbangannya yang terdiri dari penerbangan berjadwal dan juga penerbangan charter dari Larnaca dan Favos di Siprus, Yunani Maskapai ini ditutup pada tanggal 6 November 2006 silam setelah pesawatnya disita dari rekening banknya yang dibekukan oleh pemerintah Siprus Helios didirikan pada tahun 1999 sebagai maskapai penerbangan swasta pertama yang berkantor pusat di Siprus sebuah negara pulau di laut tengah bagian timur di sebelah selatan negara Turki dan pada bulan Mei tahun 2000 telah mengoperasikan penerbangan charter pertamanya ke bandara Gatwick di London Helios kemudian diakuisisi oleh Libra Holidays Group pada tahun 2004 Helios Airways mengadakan penerbangan ke beberapa negara seperti Athena, Birmingham, Dublin, London Gatwick, London Heathrow, London Luton, Manchester, Sofia, dan masih banyak lagi serta penerbangan charternya ke beberapa negara di Eropa seperti Amsterdam, Bristol, Cairo, dan Newcastle Armada yang dimiliki oleh Helios Airways antara lain 2 Boeing 737-800 dan juga 1 pesawat Airbus A319 lalu pada tanggal 14 Agustus 2005 penerbangan Helios Airways 522 ini dengan pesawat Boeing 737-300 pernah jatuh di utara Athena dan telah menewaskan sekitar 121 penumpangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi bersama saya, Rywan Pras Nah, halo, apa kabar kalian semua dan semoga kalian baik-baik saja ya Semoga kalian sehat-sehat selalu serta dimanakan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke, kita balik lagi di konten konspirasi pesawat atau kisah pesawat yang pernah jatuh di lautan Athena yaitu pesawat Helios Airways seri 522 So, apakah pesawat ini pesawat yang mengerikan? Simak terus cerita selengkapnya, check it out Maskapai penerbangan memang kerap meninggalkan kisah-kisah tersendiri Salah satunya adalah peristiwa kecelakaan pesawat dari maskapai Helios Airways Flight 522 Meski telah lama berlalu, kejadian yang dianggap sebagai penerbangan hantu ini merupakan salah satu tragedi paling nahas di dunia aviasi yang pernah terjadi pada tahun 2005 silam Serangkaian investigasi dan juga penelitian pun digelar setelah tak lama pesawat mengalami kecelakaan Julukan sebagai penerbangan hantu sendiri tak lepas dari kondisi pesawat yang tetap terbang meski pilot dan juga penumpang di dalamnya telah meninggal dunia Masalah di dalam pesawat berawal dari awak darat mengatur sistem tekanan pesawat ke pilihan manual untuk memeriksa kebocoran yang dilaporkan sebelum penerbangan Alhasil, sistem tetap dibiarkan dan tidak dialihkan kembali ke mode otomatis Saat berada di ketinggian tertentu, alarm pesawat mendadak menyala yang menunjukkan adanya masalah pengaturan udara di dalam kabin Namun, alarm peringatan itu justru diapikan oleh kru pesawat Tekanan udara mulai turun selama 13 menit dalam penerbangan dari Siprus ke Praha ini Meski alarm terdengar, pilot pesawat yang mulai merasakan efek hipoksia kemudian salah menafirkan peringatan tersebut Celakanya, sistem pengaturan udara yang diatur manual oleh kru darat itu tidak disadari oleh awak kabin udara Kemudian, oksigen pun lambat laun semakin menipis hingga akhirnya pilot dan juga beberapa penumpang pesawat kehabisan oksigen pada waktu itu Pada saat di ketinggian mencapai 18.000 kaki atau sekitar 5.500 meter Masker oksigen keluar dari atas yang bertanda kondisi udara di dalam kabin sangat menipis Pada momen ini, pilot sejatinya masih sadar dan sempat berkomunikasi dengan pusat operasi di darat dan juga menjelaskan masalah apa yang terjadi di dalam pesawat Namun sayangnya, pilot akhirnya pingsan sebelum melaksanakan prosedur guna memecahkan masalah di dalam pesawat termasuk beberapa penumpang di kabin mengalami pingsan Pesawat ini sempat dicegat oleh jet tempur F-16 untuk mengecek keadaan pesawat Dikarenakan tidak adanya kontak dengan Helios Airways 522 Dua jet tempur F-16 dari Angkatan Udara Yunani ini melakukan pencegatan karena pesawat berjenis Boeing 737 itu telah memasuki wilayah udara Yunani Pilot F-16 pun terheran-heran karena mendapati pilot dan penumpang di pesawat dalam keadaan kaku pada waktu itu Perkiraan yang ada disebabkan karena kehabisan oksigen dan telah membeku dalam suhu minus 40 derajat hingga minus 60 derajat C Hingga pada akhirnya pesawat ini pun mengalami jatuh Bangke pesawat dari penerbangan Helios 522 ini hancur lebur setelah terjatuh Pesawat tanpa kendali itu pun melayang-layang di langit Yunani pada waktu itu karena pesawat masih mengikuti mode pilot otomatis Dengan membawa rombongan penumpang dan pilot yang telah meninggal Dalam pengamatan pilot F-16, masker oksigen tampak bergelantungan di depan tubuh-tubuh kaku tersebut Pada pukul 12.03 pagi, setelah hampir 3 jam terbang tanpa komunikasi Helios Airways 522 ini akhirnya jatuh ke daerah berbukitan Di daerah berbukit karena kehabisan bahan bakar dan telah memakan korban sebanyak 121 orang di dalamnya Investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Transportasi Yunani menyalahkan jatuhnya Helios Airways penerbangan 522 ini pada 3 faktor langsung Faktor pertama yaitu pilot gagal menyadari bahwa tekanan kenop kabin berada di posisi manual Yang kedua, pilot tidak menyadari bahwa pesawat mereka telah kehilangan tekanan kabin Lalu yang ketiga, pilot pingsan karena kekurangan oksigen Semua menjadi misteri yang telah meneliputi tragedi Helios 522 ini Temuan lainnya menyebutkan bahwa penumpang dan juga awak pesawat telah hilang kesadaran beberapa saat sebelum kecelakaan Tim penelitik berharap penelitian ini jauh lebih dapat membuktikan kemungkinan gas beracun sebagai penyebab semua itu Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam pesawat ini Lalu dilakukanlah otopsi terhadap 26 jenazah korban Yang juga menunjukkan para penumpang dan sekurangnya ada dua awak pesawat termasuk kopilot Dalam keadaan masih hidup ketika pesawat menabrak pegunungan di dekat desa Gramatiko Sekitar 40 km dari kota Athena Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dikabarkan juga masih hidup Sampai beberapa saat pasca kejadian Lalu tim penelitik pula mempelajari laporan tentang kondisi teknis mesin pesawat dalam beberapa penerbangan sebelumnya Pasalnya pada hari selasa silam Tim penelitik juga mengeluarkan laporan tentang dugaan pesawat yang kehilangan tekanan di kabin Sebagai penyebab insiden ini Sementara itu anggota keluarga dan juga politisi yang hadir Pada pemakaman para korban menuntut hukuman yang setimpal bagi siapapun yang terbukti bertanggung jawab atas insiden ini Oke coy itu tadi sebuah cerita tentang pesawat Helios Airways 522 yang pernah yang mengalami insiden terjatuh di kota Athena Well beberapa konspirasi juga menyebutkan pesawat ini jatuh karena sengaja Dan juga ada beberapa menyebutkan karena kelalaian dari sang pilot Dan sampai-sampai beberapa politisi disana juga mengecam bahwasannya Orang-orang yang memang sengaja terbukti sepersalah harus dihukum semaksimal mungkin Ya well terlepas dari itu karena kan semua korban juga sudah tidak ada Dan mungkin harus diselidiki secara langsung dengan VDR dan juga VCR ya Kalau nggak salah ya itulah ya VDR dan juga VCRnya mungkin akan terbukti siapa yang salah gitu Karena ya karena sempat juga dilihat pesawat milik Yunani yaitu jet F-16 Dan mereka berspekulasi spilot dan juga copilotnya dalam keadaan beku gitu loh Dan mungkin aja mereka sudah meninggal mungkin ya Lepas dari itu ya well kita nggak tahu Oke sekian dulu cerita kali ini dan jika kalian menyukai konten cerita misteri pesawat ini Jangan lupa-lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke media kalian Atau mungkin kalian bisa story-in konten ini di story IG kalian dan kalian tag IG aku ya Oke sekian dulu dan sampai jumpa di konten berikutnya Bapak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao